Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies di Pilpres 2024 Karena kalau kita lihat beritanya teman-teman Dalam satu tahun ini, elektabilitas Pak Anies selalu teratas Di samping ada Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto Jadi ada tiga nama ini yang sering muncul di berbagai lembaga survei Nah karena itu, ada peluang yang cukup bagus bagi Pak Anies Paspedan untuk memenangkan di Pilpres 2024 Dan ada salah seorang pengamat, Tony Rosit teman-teman Ini yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda kejayaan Anies Paspedan di Pilpres 2024 Jadi kemungkinan menang Anies di Pilpres 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari suara.com teman-teman Pengamat politik soroti tanda-tanda kejayaan Anies Paspedan di Pilpres 2024 Hampir pasti menang Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Paspedan rutin masuk calon presiden dengan elektabilitas tinggi Di beberapa lembaga survei Hal ini membuat banyak spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres 2024 nanti Melangsir wartaekonomi.co.id jaringan suara.com Tony Rosit Seorang pengamat politik mengungkapkan peluang Anies Paspedan Bila benar bertarung di pemilihan presiden 2024 nantinya Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024 Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol Yang perlahan merapat diri ke Anies Jadi kalau kita lihat kemarin ada P3 teman-teman Yang mengundang Pak Anies di acara Muskerwil P3 yang ada di Jogja Kemudian kemarin juga diundang Pak Anies di acara istihozah Untuk mendoakan Almarhum Haji Lulung teman-teman Dan Pak Anies juga disambut cukup baik oleh pengurus P3 Itu artinya bahwa partai politik ini sedang melakukan pendekatan dengan Pak Anies Karena partai politik seperti P3 ini butuh seorang figur Yang bisa menaikkan elektabilitas partai politik tersebut Seperti P3 Suharso Mono Arfa memang ketua mem P3 Tetapi kalau kita lihat daya tariknya itu kurang Maka perlu sosok yang menjadi perhatian publik Yang punya elektabilitas tinggi yaitu Pak Anies Baswedan Jadi P3 perlu itu Nah satu sisi teman-teman Pak Anies juga perlu Perlu perahu untuk bisa menghantarkan dia menjadi calon presiden Karena perlu partai politik Kecuali Bugatan uji materi DMK Presiden threshold 0% itu setujui maka sebenarnya tidak perlu partai politik yang cukup banyak Tetapi hari ini kan masih Undang-undangnya mengatakan bahwa calon presiden itu harus punya suara 20% Dan ini yang akan menjadi kesulitan seorang calon presiden Karena itu memang Antara figur calon presiden dan partai politik ini sama-sama membutuhkan Jadi tidak salah kalau Pak Anies mendekat ke P3 Dan P3 mendekat ke Pak Anies Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapat diri ke Anies Maju Pilpres hampir pasti Anies menang Ujar dia Kamis 3 Februari 2022 Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei Sehingga hal itu bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2024 Ini dapat dikalkulasi secara rasional Anies taubahnya Susilo Pembang Yudhoyono SBY tahun 2004 Dan Jokowi tahun 2014 jelasnya Tony menambahkan Anies punya magnet cukup luar biasa Sebab dimana ada Anies disitu berkumpul masa yang histeris Mereka akan teriak presiden-presiden-presiden tuturnya Diberitakan sebelumnya oleh warta ekonomi Banjir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akar menjadi presiden di Pilpres 2024 Mendatang mengalir deras dari Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI Sejumlah tokoh Partai Lambang Kaabah itu menyatakan dukungan Agar Anies meraih kursi RI1 Hal ini terjadi pada acara istihozah dan doa bersama untuk alam marhum Abraham Lunggana Atau Akrab dikenal sebagai Haji Lulung Dukungan dari awal sudah diserahkan para peserta acara begitu Anies datang Mereka menyambut Anies dengan takbir sambil teriak presiden Selanjutnya Begitu anak Haji Lulung Guru Tirta Lunggana Menyampaikan sambutan Beberapa kali juga menyinggung dukungan untuk Anies Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Semoga jadi presiden Ujar guru disambut kata amin oleh peserta acara di kantor DPW P3 DKI Jakarta Minggu 30 Januari 2022 Nah itu teman-teman Sinyal bahwa Pak Anies Ini kalau masuk dalam Pencalonan bursa acaraan presiden Ini bisa mungkin akan memenangkan pertarungan Di Pilpres 2024 Karena kalau kita melihat teman-teman Sinyal yang disampaikan oleh pengurus P3 ini Mendukung Pak Anies untuk maju menjadi calon presiden Bahkan disitu diteriaki Anies presiden Artinya ini sebenarnya sudah mewakili Konstituen dari warga P3 Jadi warga P3 ini mendukung Pak Anies Baswedan Ini salah satu contoh Belum lagi partai-partai Islam nanti yang mungkin bisa bergabung dengan Pak Anies Contohnya kemarin Pak Surya Paloh juga dekat dengan Pak Anies Baswedan Apalagi Pak Anies juga salah seorang pendiri Ormas Nasdem Sebelum Nasdem menjadi partai politik Artinya disitu bahwa Pak Anies ini punya kedekatan dengan partai Nasdem Itu dua sisi teman-teman Belum lagi dengan BKS Belum lagi dengan PAN Belum lagi dengan partai umat Ini kalau bergabung menjadi satu sesuatu yang cukup besar Apalagi ditambah dengan masa alumni 212 Ini sebuah amunisi yang ampuh buat Pak Anies jika Pak Anies maju di Pilpres 2024 Nah itu teman-teman kalau kita melihat sosok Pak Anies Baswedan Maka tidak salah pengamat politik Tony Rosip mengatakan ini adalah sinyal yang cukup besar Pak Anies bisa memenangkan di Pilpres 2024 Kemudian sinyal yang berikutnya teman-teman Pak Anies Baswedan ini diserupakan dengan Pak SBY di 2004 Dan Pak Jokowi di 2014 Jadi hampir disamakan Jadi peluang Pak Anies cukup besar Kenapa begitu teman-teman Pak Anies saat ini Belum menyatakan diri menjadi calon presiden Kritikan bertubi-tubi di arahkan Pak Anies Bahkan kritikan terus-menerus dilakukan oleh PSI Yang tidak mau Pak Anies menjadi RI1 Katanya kemarin Tidak mau Indonesia dipimpin seorang pembohong Dan pembohong itu Kemarin disebutkan oleh Kiringganesan Jadi mengarah kepada Pak Anies Baswedan Nah kalau orang itu dikoyo-koyo Orang itu dipojok-pojokkan Orang itu disasalahkan Maka yang muncul adalah Orang itu malah simpatik kepada Pak Anies Baswedan Jadi semakin ditekan Pak Anies Maka teman-teman masyarakat ini semakin bersimpatik dengan Pak Anies Baswedan Itu akan sama dengan Pak SBY dulu teman-teman Pak SBY keluar dari pemerintahnya Waktu itu dari menterinya Bumegawati Kemudian Pak SBY dikoyo-koyo Kemudian masyarakat ini justru melihat Pak SBY kasihan Sehingga mereka mendukung Pak SBY Dan Pak SBY akhirnya dalam pemilihan presiden Di 2004 jadilah Pak SBY menjadi presiden Nah seperti Anies Baswedan Sinyalnya hampir sama dengan Pak SBY Maka tidak salah teman-teman Kalau Pak Anies Baswedan ini Diharapkan memang untuk menjadi presiden menghentikan Pak Jokowi Diharapkan seperti itu Karena banyak orang yang berharap seperti itu teman-teman Dan untuk Pak Prabowo Kalau saya boleh berpendapat sebaiknya Tidak maju menjadi calon presiden di 2024 Karena apa? Sudah beberapa kali Pak Prabowo ini maju menjadi calon presiden Tetapi selalu kalah Jangan sampai maju lagi di 2024 Kalah lagi Jadi sebaiknya Pak Prabowo ini mendukung anak-anak muda Agar anak muda itu bisa menjadi calon pengimpin nasional Apalagi kemarin di Pilkada DKI Jakarta Gerindra ini mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Waktu itu calonnya adalah Anies Sandi Dan akhirnya jadi teman-teman Anies Sandi menjadi gubernur DKI Jakarta Nah di 2024 juga begitu Diharapkan Pak Prabowo ini mendukung Anies Maju menjadi calon presiden di 2024 Karena sinyalnya banyak masyarakat Yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden di 2024 Jadi itu teman-teman analisa dari pengamat politik Tony Roasid Bahwa Pak Anies Baswedan itu hampir pasti menang di 2024 Hampir pasti Hampir pasti menang itu maksudnya apa? Ya punya peluang bagus untuk di 2024 Bisa memenangkan di Pilpres itu teman-teman Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax